Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM Dari tulisannya Ina Asmalik Sebuah kisah yang berjudul Kota Gaibwantira Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Diadaptasi dari kisah nyata Wontira adalah kota gaib yang disana Terdapat kerajaan sangat megah Dan dihuni oleh bangsa jin Yang wujudnya tidak jauh berbeda Menyerupai manusia pada umumnya Konon kota Wontira disebut Atlantis Yang hilang pada zamannya Terletak di dalam hutan belantara dan pegunungan Di daerah sekitar kebun kopi Antara kota Palu dan kabupaten Parigi Motong Sulawesi Tengah Kota ini dihuni oleh bangsa jin Yang memiliki peradaban modern dan canggih Dengan gedung-gedung pencakar langit berwarna kuning kemasan Menurut kepercayaan masyarakat kota Wontira Merupakan kerajaan yang menyimpan banyak harta karun Perwujudan bentuk kerajaan sangat mewah Membuat siapapun yang mampu melihatnya Menjadi terkagum-kagum Serta penuh takjub Dimana kerajaan tersebut dilapisi oleh emas Bebatuan kerigilnya pun terbuat dari emas Nama Wontira sendiri berasal dari kata-ngata Wontira Yang berarti kota tidak kasat mata Atau tidak terlihat Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan batin yang mampu melihat Dan masuk ke kota tersebut Ada beberapa tugu kuning yang dipercaya Sebagai pintu gerbang menuju kota Wontira Beberapa orang mengklaim pernah melihat Atau mengunjungi kota ini Tetapi tidak ada bukti ilmiah Atau foto yang dapat membuktikan keberadaannya Terang sekali Kok siang-siang begini pakai jaket warna kuning? Seletuk Faiz mengecek sahabatnya Keisha yang mengenakan hoodie berwarna kuning Biar sajalah jaketku yang lain kotor Saud Keisha sambil mengikat tali sepatunya Ayolah, gas aja, sudah jam 11 siang ini Ajak Firda Keisha, Firda, Faiz, dan Banu Berniat melintas jalan Trans Sulawesi lewat Pantai Timur Untuk pergi ke pulau Karena waktu liburan di kampung sudah selesai Dan mereka akan masuk kuliah besok lusa Keisha dibonceng oleh Faiz Firda bersama dengan Banu Mereka melintasi jalur dengan kecepatan 80 km per jam Jalanan yang penuh jalan berliku Membuat Keisha dan Firda Memegang erat pada Faiz dan Banu Yang membonceng mereka dengan kecepatan yang cukup Dibilang lewat dari batas keamanan Pukul 5 sore masuk perbatasan antara kota Palu, Kabupaten Motong Namun tiba-tiba Banu Motor Faiz bocor Jalan lintas yang jauh dari pedesaan Membuat mereka tertekun lama berdiam diri di perbatasan Di tapal batas terdapat jembatan kuning dan tuk Namun ada juga balai kecil di pinggiran jalan Sementara itu mereka akhirnya memilih beristirahat sejenak di balai itu Ceh Faiz meluda di dekat tugu itu Brengsek, kenapa juga pakai bocor ban disini sih? Mana jauh dari kampung lagi? Guru tuh Faiz jengkel sambil memeriksa kondisi motornya Ngata Uintira Ucap Keisha membaca tulisan yang ada di tugu Dekat jembatan pembatas jalan Gimana nih Is? Para bocornya Tanya Banu sambil menghampiri Faiz Yang sedang memeriksa kondisi motornya Kayaknya harus ditambal nu Banu lantas melempar bekas putung rokoknya juga di dekat tugu kuning itu Kita dorong deh Keisha, kamu bawa motor saya sama Firda Cari tempat tambal ban dekat sini Saya bantu Faiz dorong motor Ucap Banu kemudian Reban dulu nu Capek banget nih Duduk muluk, kuram kaki Kelu Firda yang langsung merebakan diri di balai Keisha yang masih menengok kesana kemari Merasa aneh dengan tempatnya berada Semua berwarna kuning kemasan Hingga saat Keisha menolek ke sebelah balai Ia melihat sebuah kotak kecil berada di rumputan Keisha menolek ke arah teman-temannya Banu dan Faiz yang masih memeriksa kondisi motor Serta Firda yang memijamkan matanya Ditutupi dengan shell Keisha langsung turun dari balai dan mengambil kotak kecil itu Kemudian dibukanya Keisha terkejut melihat isi di dalamnya Tidak sedikit perhiasan yang terbuat dari emas Keisha mencoba memeriksa berkali-kali Dan ternyata benar Memang emas asli Keisha segera memasukkan emas itu ke dalam tasnya Tanpa diketahui oleh teman-temannya yang lain Tidak lama tiba-tiba turun hujan dengan deras Disusul angin kencang Membuat Banu dan Faiz berlari ke arah balai Dan membiarkan motor mereka terguyur hujan Di pinggir jalan Cuaca tidak mendukung Kok tiba-tiba hujan sih? Gerutu Firda yang terbangun Karena mendengar suara rintikan hujan Dan guntur yang bergemuruh Keisha terus memeluk tasnya dan menutup telinga Banu dan Faiz hanya asik mengisap rokoknya Sambil menunggu hujan reda Firda coba mengecek ponsel di perbatasan kota itu Mana ada jaringan lagi? Nanti tunggu malam deh Biasanya banyak rental mobil lewat Tuh, siapa tahu bisa ngangkut motor Dan kita naik rental aja Biasa rental mobil Mulai dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam Lalu lalang melewati jalan trans ini Sambil menunggu hujan reda Mereka beristirahat dan sampai akhirnya Semua tertidur nyenyak di balai Weh, bangun! Seru Firda membangunkan teman-temannya Firda mengucak mata sambil melihat sekelilingnya Yang tampak aneh Ah, sudah pagi Faiz terkejut yang melihat langit Sudah terang benderang Berengsek, kita ketiduran semalam dong Di sini Banu mulai keheranan Keisha hanya melihat keadaan sekeliling Yang tampaknya berubah Kok nampaknya kuning semua sih? Yang ada di sini Kayak langit juga bukan pagi deh Tapi petang Keisha menjadi bertanya-tanya Ah, pagi mungkin ini Tuh, matahari di ujung sana Jelas Banu sambil menunjuk Ke arah langit sebelah timur Keisha sadar kalau tugu yang ia lihat kemarin Menghilang dan berubah menjadi Sebuah gerbang yang sangat besar Seperti halnya gerbang kerajaan Yang dilapisi emas Eh, coba kalian perhatiin deh Saat Keisha berbicara Tetapi ia diabaikan oleh teman-temannya Yang sedang memberhentikan mobil berwarna kuning Yang akan melintas Keisha langsung ikut mengambil ketiga temannya Yang sudah berhasil memberhentikan mobil Pak, boleh minta bantuan gak, Pak? Tanya Faiz pada seorang pria Yang duduk di depan bagian setir mobil Banu, Firda, dan Keisha tampak aneh Saat melihat wujud orang itu Agak berbeda dengan manusia Namun entah apa perbedaannya Jelas wajahnya sedikit memiliki perbedaan Kau serius? Minta tolong sama orang itu Dia diam saja Bisik Banu pada Faiz Diam kau, kita butuh tumpangan Tanpa menjawab Seseorang itu keluar dari mobil Mengangkut motor Faiz dan Banu Mempersilahkan mereka masuk ke dalam mobil Sampai dipalus saja ya, Pak Sampai tiba di bengkel Ucap Faiz yang duduk di samping pria itu Keisha, Firda, dan Banu duduk di kursi tengah Mereka heran Mobil apa yang sangat panjang Bisa mengangkut dua sepeda motor sekaligus Tadi dilihat dari luar Mobilnya kayak Innova biasa Kok bisa panjang sekali ya nu? Bisik Firda pada Banu Banu hanya mengangkat baunya agak bingung Ia melihat ke bagian belakang mobil Dan ternyata benar Dua motor itu bisa masuk Seorang yang memberi tumpangan Mulai dari Faiz bicara minta tolong Dia tidak ada berbicara sepatah kata pun Sampai mereka kebingungan Mereka hanya diam mengikuti kemana mobil ini berjalan Sesudah itu Setelah lebih dari empat jam mereka sadar Mengapa tidak kunjung sampai ke kota Palu Pemandangan yang dilihat pun tampak berkilau Kita dimana sih? Tanya Keisha gelisah saat melihat Pemandangan aneh dan berbeda Sementara hanya Keisha yang dapat melihat Bangunan tinggi menjulang seperti emas Pepohonan yang berwarna emas bahkan batu kerikil pun Warnanya menjadi kuning kemasan Sudah sampai dimana ya pak? Tanya Faiz pada seseorang yang memberikan tumpangan Namun tidak ada jawaban sama sekali Seketika menjadi hening karena Faiz tahu Ketiga temannya sudah mulai ketakutan Faiz merasa ada yang tidak beres Jalan trans jalurnya hanya satu arah Dan tidak mungkin kesasar Tetapi lebih dari empat jam mereka tidak kunjung sampai Meskipun hanya sampai di ujung kota Palu Kita bukan di Palu Pemandangan ini bukan di Palu Protes Keisha memandang ke arah luar jendela Apa yang kau lihat? Tanya Firda Masa kau gak bisa lihat? Ini bangunan rumah Semua macam dibuat dari emas Di ujung sana ada istana Tunjuk Keisha ke arah istana yang tidak jauh berada Di depan mereka Saat Keisha menuju ke arah istana Seseorang yang sedang menyetir memberhentikan mobilnya Semua penumpang menjadi mendadak tegang dan ketakutan Ditambah saat sopir itu menjelma menjadi sosok yang menyeramkan Kepala bertanduk dengan wajah yang berlumuran darah Bola mata yang hilang sebelah Dan kulit terkelupas membuat mereka semua ketakutan Kemudian keluar dari dalam mobil Berlari entah mau lari kemana saja Setelah berlari cukup jauh Mereka berhenti karena mereka sadar Tidak ada tempat tujuan Kita mau lari kemana? Kita ini dimana sih? Tanya Firda ketakutan Kini yang mereka lihat adalah bangunan seperti kota yang sangat mewah Tetapi tidak ada penghuni sama sekali Ini bukan wentira kan? Tanya Faiz Dan ketiga temannya Menoleh ke arahnya secara bersamaan Kota Iblisi itu Kenapa kita bisa masuk ke dalam sini? Banu mulai ketakutan Firda dan Keisha saling berpelukan karena takut Udah, gak usah panik Kita pasti bisa keluar kan? Kita balik ulang ke sana saja Saran Faiz mencoba menenangkan teman-temannya Kemana? Emang kau tahu jalan keluarnya? Kita tadi ada di jembatan kuning Kenapa bisa tiba-tiba bangun tidur? Dan disini? Ini bukan alam manusia Sungut Banu kesal Faiz juga tampak kebingungan Firda dan Keisha sudah menangis Faiz mencoba merabah ponselnya Dan ia melihat jaringan ponselnya Tetapi sekejap jaringan itu menghilang Mana ada jaringan di kota setan begini sih? Runtuk Banu kembali Ini serius wentira? Tanya Firda sambil menangis Sementara tidak ada satupun temannya yang menjawab Mereka terdiam di pinggir jalan Sambil beristirahat Berharap mereka dapat menemukan jalan keluar Sama sekali tidak ada penghuni di kota ini Berharap mereka mendapatkan petunjuk untuk jalan keluar Konon yang mau masuk ke kota gaib ini harus membaca mantra Dan jika ingin keluar pun Akan ada mantranya Wentira adalah kota gaib yang katanya terdapat kerajaan yang sangat megah Diuni oleh bangsa jin yang wujudnya Tidak jauh menyerupai manusia pada umumnya Konon wentira disebut Atlantis yang hilang pada zaman itu Terletak di daerah kebun kopi hutan belantara Antara kota Palu dan kabupaten Motong Menurut kepercayaan masyarakat Kota wentira merupakan kerajaan gaib yang menyimpan banyak karta karun Pemandangan kerajaan yang sangat mewah dan megah Membuat siapapun yang dapat melihat kerajaan tersebut menjadi takjub Dimana kerajaan tersebut dilapisi emas Batu kerikil jalanannya pun terbuat dari emas Tidak semua orang dapat melihat kota gaib itu Hanya orang-orang yang beruntung saja Yang mampu melihat kota gaib itu Bila mana dapat melihat dan berkunjung di kota gaib itu Dianjurkan untuk tidak membawa sedikit pun emas dari kerajaan gaib itu Karena akan berakibat fatal Kerajaan yang identik dengan warna kuning itu Kerap dijumpai warga hanya terdapat tugu berwarna kuning di jalan lintas Sulawesi Didekat jembatan kuning Tugu itu bertuliskan Ngata wentira Yang berarti Kota tidak kasat mata Atau tidak terlihat Gimana kalau kita coba ke dalam istana itu Siapa tahu ada orang Tunjuk Banu ke sebuah istana yang begitu mewah dan megah itu Ya kalau orang Kalau bangsa lain gimana nu Firda begitu ketakutan Terus kau mau diam saja disini begitu Tanya Banu kemudian Ya coba kesana Siapa tahu di jalan bertemu jalan keluar Saud Faiz Keempat sahabat itu akhirnya berjalan menelusuri jalan menuju istana Banu berjalan di depan Firda dan Keisha berjalan bersampingan Dan Faiz berada di belakang Firda dan Keisha Suasana pemandangan yang sangat begitu indah Seperti halnya dunia dongeng Namun tampak mengerikan Karena tempat ini bukan berada di alam manusia Duh saya lapar banget nih Rengak Firda meremas perutnya sambil berjalan Banyak buah sih Tapi takut sekali saya mau makannya Ucap Faiz pun mengeluh Sementara mereka menoleh ke arah pohon apel yang buahnya sangat banyak Mereka tergiur dan mencoba menghampiri pohon apel itu Mereka akhirnya menghampiri pohon apel dan mengambilnya beberapa buah Sejauh ini mereka aman Memakan buah apel yang dipetik di negeri alam lain tersebut Sampai mereka memakannya hingga terasa kenyang Namun tiba-tiba saja angin berembut sangat kencang Suara gemuruh terdengar dari langit Kesia dan Firda langsung berpelukan Sementara itu Banu dan Faiz hanya menutup mata dan telinga mereka Karena angin yang datang seperti angin topan Ada apa lagi nih? Tanya Banu mulai panik Faiz menengahdakan wajahnya ke atas langit Ia melihat angin topan menghampirinya Lari! Teriak Faiz dan ketiga temannya berlari Mengikuti arah Faiz berlari Kesia terjatuh ke sandung ranting pohon Teman-temannya berhenti berlari melihat Kesia Dan mencoba memaksakan diri untuk bangun Tetapi angin topan itu semakin mendekat Cepat kau Kesia! Teriak Firda Kesia terus berusaha berlari Tetapi angin topan berhasil menggulung tubuh Kesia ke udara Tolong! Teriak Kesia melengking Sebelum dirinya terbang tinggi Diputar angin kemudian menghilang Kesia! Teriak Faiz, Banu, dan Firda berbarengan Nuh, ish, gimana dong Kesia? Ucap Firda langsung menjatuhkan tubuhnya di tanah Karena merasa kehilangan salah seorang sahabatnya Tempat apaan sih ini? Bisa-bisanya kita tersesat di sini? Runtuk Faiz yang merenggut rambut di kepalanya Faiz merasa frustasi karena tidak kunjung menemukan jalan keluar Ditambah satu sahabatnya menghilang Kita ada buat kesalahan gak sih? Sampai kita bisa berada di sini? Atau ada yang baca mantra bisa masuk ke sini? Tanya Firda Saya tidak tahu mantra begitu Saya juga tidak percaya wentira itu ada Saud Banu Faiz teringat kalau saat ban motornya bocor Ia meludah ke arah tugu Banu juga ingat kalau dia membuang putung rokok ke arah tugu wentira Yang ada di pinggir jalan dekat jembatan Faiz dan Banu saling pandang menyadari kesalahan mereka Tetapi apakah semurka itu penghuni wentira pada mereka Hanya karena hal sepele Saya tahu Kenapa Banu bocor di situ Karena saat kita melintas jalur trans Tidak membunyikan klakson sebanyak tiga kali Katanya Kalau tidak kasih bunyi klakson Kita bisa tersesat di dunia lain ini Ya wentira ini Jelas Firda Iya Saya juga meludah ke tugu itu Saya cuma buang bekas rokok saja di sekitar tugu saja Jelas Banu Nah ini semua nih Nggak klakson Buang sampah sembarangan Meludah dan Apa? Tanya Faiz dan Banu bersamaan Keisya pakai hoodie warna kuning kan Warna kesukaan bangsa jin Jangan-jangan Keisya diambil jadi bangsa sini Kayak yang sudah-sudah Ucap Firda langsung ketakutan Dan merengek khawatir Kalau sahabatnya tidak akan pernah kembali Nggak Semua bakalan balik Pokoknya kita bakalan balik Kita cari dulu Keisya Saya yakin Dia cuma terbawa angin Dan pasti ada di sekitar sini Ucap Faiz meyakinkan sahabat-sahabatnya Duh Saya capek beneran sumpah Kelu Banu putus asa Lihat kesana Tunjuk Firda yang melihat ke sebuah tempat yang cukup ramai Seperti banyak orang yang sedang bekerja Itu manusia atau jin? Tanya Faiz karena tidak yakin kalau itu manusia Saya tidak tahulah Coba kita kesana Siapa tahu dapat informasi Saud Firda kemudian Faiz dan Banu mengikuti Firda yang mendekati segerombolan orang itu Terlihat dari wajah mereka juga bangsa manusia seperti Firda dan temannya Mereka mengerjakan pekerjaan seperti membangun sebuah rumah Permisi pak Sapa Faiz dan salah satu pekerja itu menoleh perlahan Memperhatikan tiga remaja yang menyapanya Kalian mau apa kesini? Tanya seorang laki-laki bernama Pak Karman Pak Bapak manusia juga toh Kenapa bisa ada disini? Tanya Faiz merasa keheranan Pak Karman menarik mereka menjauh dari kumpulan orang yang sedang bekerja Saya masuk kesini karena saya membaca mantra Karena saya mengabdikan diri saya untuk tinggal disini Bisik pak Karman Kenapa bisa pak? Dunia ini kan alam gaib Banu pun merasa heran Memang Tapi menurut saya tinggal disini dapat merubah nasibku Saya bekerja disini selama satu hari Dan saya pulang bisa membawa begitu banyak emas yang dijual Bisa miliaran rupiah Tapi satu hari disini Terhitung satu tahun di dunia nyata Jelas Pak Karman Sampai mata Firda Banu dan Faiz membelalak Satu tahun? Mereka pun semua tersentak kaget dan Pak Karman menganggup Mereka langsung prustasi karena terjebak di alam lain Berarti di dunia nyata Mereka sudah dinyatakan menghilang Pak Kalau bapak bisa pulang Berarti bapak tahu mantra nya kan? Bisa kita ikut Tanya Faiz langsung menggenggam tangan Pak Karman penuh harap Saya mengira kalian masuk kesini karena mantra yang kalian baca Potong Pak Karman merasa heran Tidak Pak Kami masuk kesini tidak tahu bagaimana Tiba-tiba ada di alam ini Itu karena sebuah kesalahan kalian Salah satu di antara kalian ada yang melarang aturan Di Tugu dekat jembatan kuning itu Teriak Pak Karman Seperti mengambil emas yang terdapat disana Memang di dekat Tugu itu Biasa seperti ada jebakan untuk masuk ke alam ini Ada satu buah peti kecil berisikan emas Jika orang itu tergiur Maka ia akan masuk ke dalam dunia gaib Menjadi budak disini Atau dinikahkan dengan penghuni bangsa disini Kau ambil emas kanu Is Tanya Firda menjadi gelisah dan begitu panik Mana ada Saya cuma meluda dekat Tugu itu Saya juga Saya cuma buang bekas rokok saja di dekat Tugu itu Kau Firda Kau kan Diam saja di balai itu Faiz menuduh Firda Saya tidur is Saya tidak ngapa-ngapain lo disana Sementara mereka langsung teringat pada satu sahabatnya yang menghilang Apakah Keisha yang sudah mengambil emas Yang berada di Tugu itu Keisha Firda teringat temannya Salah satu teman kalian ada yang hilang terpisah Tanya Pak Karman Ketikanya menganggu Cari dulu sampai ketemu Semoga bisa dibawa pulang Saya akan bacakan mantaranya nanti Datang saja ke sini Sambung Pak Karman Dan meninggalkan mereka Kemudian pergi bekerja kembali Astaga Mau cari di mana Tempat kayak surga begini Pun rasanya ngeri Kalau mau tinggal di sini Ucap Faiz ketakutan Saya tidak mau menetap di sini Kita harus cari Keisha Dan minta dia balikin emasnya Sementara di tempat lain Di sebuah air terjun Keisha membuka matanya Karena habis hilang kesadaran Terbawa angin topan tadi Tidak sedikit luka goresan di tubuhnya Hingga Keisha terbangun Meringis kesakitan Namun tiba-tiba di hadapannya Telah berdiri sosok laki-laki Berwujud tinggi dan bertubuh besar Tidak terlihat garis di atas bibirnya Dan menandakan sosok itu adalah Penduduk warga Wentira Maaf Saya berada di mana? Tanya Keisha dengan rasa gugup dan ketakutan Tidak ada jawaban Sosok laki-laki itu hanya memandang Keisha dengan tatapan tajam Keisha kebingungan dan merasa takut Ingin berlari Tetapi tidak tahu harus kemana Ia mencoba bangkit berdiri Kemudian berjalan perlahan Menjauh dari sosok itu Kau pencuri Ucap sosok laki-laki itu pelan Namun suaranya menggema Pencuri apa? Aku bukan pencuri Banta Keisha saat ia menolek ke arah belakang Melihat sosok pria itu berdiri Dengan tatapan yang begitu menyeramkan Keisha berusaha melarikan diri Tetapi kini dihadapannya ada dua pengawal Dan langsung memburkul tangannya Dan menyeretnya menuju sosok Di mana pria itu berdiri Kalian mau apa? Lepaskan saya Keisha didorong sehingga tersungkur Di bawah kaki sosok pria bangsa lelembut itu Pria itu ternyata seorang pangeran dari kerajaan Wentira Para pengawal berusaha mengambil tas yang Keisha kenakan Dan membukanya Tampak beberapa emas yang telah Keisha dapatkan Di dalam sebuah peti yang ada di balai Dekat tugu Wentira tersebut Kau tahu Apa akibatnya jika mencuri emas? Tanya pangeran Wentira Keisha menggelengkan kepalanya Dia seperti ketakutan Saya bukan mengambilnya Saya menemukannya Saya tidak tahu kalau emas ini milik Anda Maafkan saya dan tolong bebaskan saya Lirik Keisha memohon kepada pangeran itu Pangeran Wentira menunduk menatap wajah Keisha Yang penuh dengan rasa takut Bulir air mata sudah mulai tidak terbendung Di kedua matanya Dan semakin deras Saat pangeran Wentira sudah begitu dekat dengan Keisha Walaupun wujudnya terlihat seperti manusia biasa pada umumnya Bangsa Wentira tidak memiliki garis di atas bibirnya Yang terlihat agak menyeramkan Kau harus menjadi bangsa kami Kau harus menikah denganku Ucap pangeran Wentira Dan Keisha sangat terkejut Kemudian menjauh perlahan-lahan dari pangeran itu Tidak Saya akan kembalikan emas itu Dan tolong bebaskan saya Ucap Keisha ketakutan dan memohon Kau bisa bebas keluar dari alam ini Tapi kau akan kembali lagi ke sini Dan tugasmu hanya berpamitan pada keluargamu Jika kau tidak kembali Para sahabatmu dan keluargamu Saya pastikan tidak akan selamat Ucap pangeran Wentira Jika kau menolak Kau dan sahabat-sahabatmu tidak akan pernah kembali Keisha merasa sangat bingung dan terus menangis Ia berusaha kuat untuk membuka rantai Yang mengunci tangannya Namun tidak berhasil Saya beri waktu sampai besok Jawabanmu Menentukan nasib sahabat-sahabatmu Ucap pangeran Wentira itu Kemudian menghilang bersama kedua pengawalnya Tolong Jangan seperti ini Saya tetap mau pulang Keisha berteriak Tetapi percuma saja Bangsa Wentira itu sudah lenyap dari pandangan matanya Ah Teriak Keisha yang berusaha Membuka burgol di tangannya Keisha mencoba membantingkan tangannya ke batang pohon besar Tetapi burgol itu tidak bisa dibuka Dan justru malah melukai tangannya sendiri Keisha terus berjalan entah harus kemana Mencari teman-temannya Dengan nafas yang tidak beraturan dan tubuh lunglai Keisha akhirnya menjatuhkan dirinya di tanah Wentira Pasir yang seperti serbuk emas Keisha renggut sambil menangis Keisha terus membanting tangannya ke batu besar Agar burgolnya dapat terlepas Namun tetap saja tidak berhasil Ibu Ayah Tolong Keisha Keisha mau pulang Rintinya dengan putus asa Ia terus menangis Meratapi nasibnya Jika memang ia pulang Dan itu hanya sementara Dan Keisha harus kembali Untuk menjadi permaisuri Pangeran mentira Mau cari kemana lagi Ini saya capek sekali Ucap Firda sambil mengatur nafasnya yang sudah terengah Saya juga tidak tahu Mau cari Keisha di mana lagi Kita tidak mungkin pulang tanpa Keisha Kita harus cari dulu dia sampai ketemu Suara apa itu Tanya Firda pergi dengeri Itu setan Mumi Banu ketakutan Dan gugup sambil memegang bundak faiz Dan menunjuk di mana ada seorang Mumi berdiri Berjalan perlahan mengampiri mereka Mumi yang berbalut perban sekucur tubuhnya Tetapi banyak mengeluarkan darah dan bau busuk yang menyengat Sebelah matanya terbuka lebar dan satu matanya terlilit oleh perban Faiz, Banu, dan Firda saling berpegangan dan berjalan mundur perlahan Menghindari hantu Mumi itu Sebelah mata Mumi itu terjatuh hingga membuat Firda melompat kaget Mumi itu menunduk mengambil bola matanya yang terjatuh Dan Ah! Mumi yang menunduk mengambil bola mata itu Tiba-tiba berteriak dengan mulut terbuka penuh darah Dan memburu mereka bertiga Berengsek kau! Berengsek! Teriak Banu kaget dan malah memukul Mumi Yang berlari mengampiri mereka itu dengan batu besar Bangsat! Lari bodoh! Faiz langsung menarik tangan Banu Faiz berlari bersama dengan Banu Tetapi Firda lari berpencar entah kemana arahnya Larinya Mumi menjadi begitu sangat cepat bak gilat Sampai ketiga sahabat itu berlari masing-masing Menyelamatkan diri Tanpa memikirkan yang satu sama lain Firda bersembunyi di belakang pon besar Menutup mulutnya dengan tangan Agar suara nafasnya tidak bisa didengar oleh manusia Mumi itu Sementara itu Banu terus berlari bersama Faiz Yang tidak ingin melepaskan tangan Banu Mulai saat mereka berlari Lepas bodoh! Capek tau! Banu langsung melepas tangannya dari Faiz Dan berhenti mencoba mengatur nafas Karena mereka cukup jauh berlari Sudah! Tidak ada kayaknya Mumi itu! Ucap Faiz yang melihat sekelilingnya Memastikan mereka sudah aman Tapi Firda kita tinggalin Ucap Banu Faiz baru sadar kalau mereka berlari tanpa Firda Berengsek! Makin susah aja nyari dua perempuan Kalau begini jadinya Sungut Faiz menendang pepohonan besar Berak! Tepat di hadapan Faiz dan Banu Karena Faiz menendang sebuah pohon Ada sebuah peti besar jatuh di depan Mereka pun saling pandang keheranan Kau buka! Pintar Faiz pada Banu Tidak! Tidak mau saya! Ucap Banu menolak karena takut Faiz memberanikan diri mendekati sebuah peti besar itu Untuk membukanya Karena Faiz penasaran Apa yang ada di dalamnya Dan perlahan membukanya Is! Ucap Banu sambil memegang pundak Faiz Sampai Faiz tersentak kaget Bangset! Saya kira kau setan! Ucap Faiz Dan kembali fokus pada peti yang akan dibukanya Saat peti itu terbuka Betapa terkejutnya Tiba-tiba Faiz dan Banu Malah ditarik oleh tangan Mumi Yang menyeretnya masuk ke dalam peti Ah! Suara teriakan Faiz dan Banu Sebelum mereka masuk ke dalam peti Mumi tersebut Sementara Firda masih terus berdiam diri bersembunyi Karena Mumi yang mengejar mereka tadi Masih mencari keberadaan Firda Ia menutup mulutnya dengan tangan Agar nafasnya tidak didengar oleh sosok Mumi Yang tengah memburunya Sedikit kaki Firda bergerak Karena ia merasa kesemutan Membuat Mumi itu menolek ke arah pohon besar Tempat di mana Firda bersembunyi di baliknya Ah! Firda mendengar suara Mumi itu semakin melangkah mendekatinya Firda segera membuka tasnya Karena dia ingat membawa sebuah keris kecil Yang ia bawa di rumah untuk berjaga-jaga Dengan nafas yang sesak tidak beraturan Firda memberanikan diri untuk menghampiri Mumi Yang tengah berjalan mendekatinya Ah! Firda langsung menusuk perut Mumi hingga mengeluarkan banyak darah Firda juga menyayat beberapa kali Sampai Mumi itu jatuh terkapar Firda mengelah nafas lega karena ia merasa Mumi itu sudah mati Firda berjalan perlahan karena lelah Entah ia harus berjalan kemana Karena semua sahabatnya kini sudah tidak bersamanya lagi Ah! Teriak Firda saat Mumi yang ia tusuk tadi hidup kembali Dan meraih kakinya hingga Firda terjatuh Dan diseret oleh Mumi tersebut Tolong! Cerit Firda meminta pertolongan Namun tidak ada satupun orang yang mendengar suaranya Kota Wentira yang sangat ramai dan indah Berubah menjadi sunyi dan menyeramkan Untuk para manusia yang melanggar aturannya Konon Wentira dinamakan Atlantis yang hilang Sehingga hantu yang berkeliaran menyerupai hantu pada abad terdahulu Seperti Mumi, Vampir, dan yang lainnya Kehadiran kota gaib tersebut kabarnya berkaitan Dengan pemerintahan kolonial Belanda Dimana keberadaannya ditandai Adanya jembatan buatan Belanda Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan Di bagian leher Pulau Sulawesi Atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi Adapun pengerjaan jembatan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pada tahun 1927 Hal menunjukkan Jembatan kayu di Wentira dikerjakan oleh Pekerja asal Tionghoa pada tahun 1933 Keisha masih terus berusaha mencari kemana ketiga sahabatnya berada Hari sudah semakin petang Keputusan yang Keisha buat akan menjadi penentu untuk nasib mereka Faiz, Banu, Firda, kalian dimana? Teriak Keisha putus asa Melihat tangannya yang masih diburgul dan terluka Membuatnya terus menangis Ibu, Ayah, Keisha mau pulang Keisha terus berjalan meskipun kakinya pincang Keisha menoles saat ia mendengar Suara aneh dari belakang pepohonan Apalagi itu? Keisha tidak menghiraukan dan terus menjauh berlari Sekuat tenaga Meskipun entah kemana arah tujuannya Ia terus berlari Namun, tiba-tiba kupluk hodi yang dikenakan Keisha Ditarik seseorang dari belakang Sampai ia menghentikan langkahnya Keisha menoleh perlahan ke belakang Karena takut akan kedatangan pangeran wentira kembali Ah! Keisha berteriak melihat sosok yang menariknya Seperti sesosok manusia berkepala babi Berkulit putih kemerahan dengan bola matanya Yang hilang dan mengeluarkan darah dari mulutnya Keisha berusaha melepaskan diri Namun tidak bisa Sebab tangannya masih terkunci Ia terus diseret oleh makhluk itu Menuju ke dalam istana Nggak Saya tidak mau masuk istana Ucap Keisha terus menolak Sehingga ia menendang sosok makhluk aneh itu Bak! Sosok manusia berkepala babi itu tersungkur Dan kepalanya mengenai batu besar Yang ada di jalan setabak menuju istana Makhluk itu bangkit kembali Dan Keisha terus berlari Tetapi angin kencang tiba-tiba muncul Menggulung Keisha masuk menuju istana Ah! Ibu! Ayah! Teriak Keisha saat tubuhnya terombang ambing Di bawah angin kencang menuju istana Setelah sadarkan diri Keisha melihat tangan dan kakinya Sudah dalam keadaan tergantung Oleh para pengawal Wentira Keisha terlihat mirip seekor laba-laba Lepaskan saya! Teriak Keisha saat melihat Ada pangeran Wentira berdiri tepat di bawahnya Kau tidak akan tersiksa Setelah kau mau menjadi permaisuriku Tapi jika kau menolak Kau dan kawan-kawannya Akan masuk ke dalam sana Ancam pangeran Wentira Sambil menunjuk sebuah tempat Yang terlihat seperti neraka Keisha melihat manusia yang dipasung Kepalanya dirantai dan diseret Dan dipaksa memikul beban berat Kenapa kalian tega? Mereka salah apa? Tanya Keisha kemudian Mereka yang mengambil harta Wentira Tanpa pamit Seperti kamu Jawab pangeran Wentira Dan kemudian Memberi perintah kepada pengawalnya Bawa kawan-kawan perempuan ini Mata Keisha membola Saat para pelayan Membawa sebuah peti besar Dan menyeret Firda Ke dalam istana Dibukanya sebuah peti Yang didalamnya ada Faiz Dan juga Banu Bahang kek Busuk banget di dalam Buka sapaan sih? Kerutu Banu saat ia Baru keluar dari dalam peti Banu kemudian tercengang Melihat pemandangan Yang ada di sekitarnya Sementara Faiz Dan Firda Langsung melihat Keisha Yang tergantung Seperti laba-laba Keisha Kau kenapa bisa begitu? Faiz tidak bersuara Melihat sosok bangsa Wentira yang begitu banyak Mengelilinginya Faiz sadar Mereka dikumpulkan Untuk dihukum Bujuk teman kalian Supaya kalian bisa bebas Ucap pangeran Wentira pada ketiga Sahabat Keisha Sambil menunjuk Ke arah Keisha Yang tergantung Di atas sana Yang dibawahnya Terdapat kolam api Yang bila Keisha Jatuh Maka ia akan Terbakar di sana Bujuk apa? Keisha Kau kenapa? Jelaskan Keisha Kembalikan emas itu Kita tahu Kau sudah mengambilnya Sudah terlambat Hukumannya Kalian akan Berada di sini Selamanya Kalau Keisha Tidak mau menjadi Permaisuriku Ucap pangeran Wentira Permaisuri? Tanya ketiga Sahabat itu bersamaan Para pengawal Langsung merantai Tangan ketiga Sahabat Keisha Satu persatu Sudah petang Tentukan Keputusanmu Keisha Bibir Keisha Keluh untuk Memberi keputusan Berat rasanya Jika ia harus Menjadi bangsa Wentira Tetapi Keisha Melihat sebentar lagi Temannya akan Ikut dihukum Karena perbuatannya Ingat Keisha Bukan hanya Temanmu di sini Tapi keluargamu Di sana akan Menanggung Akibatnya juga Tidak Mereka tidak bersalah Hukumlah saya Cukup saya saja Teriak Keisha Sambil menangis Keisha Kok jangan mau Jadi permaisuri Makhluk itu Tapi kalau dia Tidak nikah Sama bangsa sini Kita tersesat Di sini Biko Protes Banu Faiz hanya Diam Prustasi Menatap Nanar Wajah Keisha Yang begitu Sangat dilema Dengan sebuah Keputusan Keisha Tidak mau Sahabat dan Keluarganya Akan menjadi Korban juga Ketiga Sahabat itu Diseret oleh Pengawal Menuju tempat Yang terlihat Seperti neraka Tidak Saya tidak mau Masuk ke sana Saya tidak bersalah Amuk Firda Menolak masuk Kedalam neraka Wantira Kau lihat Temanmu akan Disiksa di sana Dan kau akan Hangus terbakar Di bawah Setelah saya Menyuruh pelayan Untuk memutuskan Tali Yang mengikat Tangan dan Kakimu Keisha Jawablah Jangan biarkan Perbuatanmu Mengorbankan Banyak orang Saya Akan jadi Permaisuri Mutuan Jawab Keisha Penuh terpaksa Setelah Keisha Menjawab Suasana Yang terlihat Seperti neraka Itu Langsung Berubah Menjadi Layaknya Istana Yang penuh Kemewahan Keisha Dilepaskan Dari tali Pengikat Yang mengikat Tangan Dan kakinya Ketiga Sahabatnya Juga terlepas Dari Burgol Yang mengikat Tangan Mereka Keisha Langsung Berlari Menuju Para sahabatnya Dan mereka Saling Berpelukan Kalian Bisa pulang Ucap Keisha Haru bahagia Dan sedih Terlihat Dari Raut Wajahnya Kau pulang Sama kita Juga Kan Keisha Tanya Faiz Keisha Mengangguk Akhirnya Kita Bisa Pulang Ucap Banu Penuh Syukur Keisha Akan pulang Tetapi Untuk Kembali Ke alam Gaib Ini Untuk Menjadi Permasuri Bangsa Wantira Namun Firda Faiz Dan Banu Seperti Dihilangkan Ingatan Oleh Bangsa Wantira Agar Melupakan Keisha Yang Akan Menikah Dengan Bangsanya Sebelum Pulang Mereka Dijamu Makanan Yang Sangat Enak Dan Mewah Layaknya Makanan Di Restoran Ternama Tanpa Basah Basi Mereka Langsung Menyantap Makanan Dengan Lahap Mereka Juga Diberikan Hediah Satu Batang Emas Untuk Dibawa Pulang Sementara Di Alam Manusia Didekat Sebuah Tugu Para Keluarga Keisha Faiz Banu Dan Firda Melakukan Ritual Agar Anak Mereka Kembali Pulang Ritual Ini Sudah Dilakukan Dima Kali Selama Satu Tahun Di Alam Manusia Mereka Sudah Menghilang Selama Satu Tahun Mereka Percaya Kalau Anak Anak Tersesat Di Alam Keibu Untira Sebab Banyak Yang Mempercayai Bangsa Wentira Memang Nyata Adanya Terlebih Saat Pak Karman Yang Memberitahu Kalau Ada Tiga Orang Anak Tersesat Mencari Satu Sahabat Yang Hilang Terpencar Dugaan Keluarga Keempat Sahabat Itu Semakin Kuat Dan Yakin Kalau Mereka Ada Di Dalam Alam Lain Ibu Teriak Keisha Yang Entah Dari Mana Munculnya Keisha Faiz Firda Dan Banu Sudah Berdiri Di Jembatan Kuning Pembatas Kota Itu Sementara Isak Tangis Dan Pelukan Hangat Terjadi Saat Kedua Orang Tua Berhasil Menemukan Anak Anak Banyak Pertanyaan Keluar Tetapi Tidak Mampu Mereka Menjawabnya Mereka Seperti Kehilangan Ingatan Untuk Menceritakan Semua Yang Terjadi Yang Mereka Ingat Kalau Di Alam Gaib Sana Mereka Disambut Dengan Meriah Dan Diperlakukan Layaknya Seorang Tamu Yang Terhormat Mereka Menunjukkan Kepada Masing-masing Orang Tuanya Kalau Dibawakan Oleh Sebatang Emas Oleh Bangsa Wentira Hanya Keisha Yang Terus Teringat Janji Oleh Pangeran Itu Ia Akan Kembali Menjadi Bangsa Wentira Tapi Keisha Tidak Ingin Berbicara Kepada Orang Tuanya Yang Penting Saya Sudah Kembali Saya Tidak Akan Mau Melewati Lintas Ini Lagi Batin Keisha Nah Kamu Baik-baik Saja Kan Kenapa Wajahmu Tidak Seriang Kawan-kawan Tanya Ibu Keisha Sambil Mengusap Rambut Halus Anaknya Tidak Bu Saya Tidak Apa-apa Hanya Saja Saya Sangat Terindu Dengan Ibu Dan Ayah Saya Tidak Sangka Bisa Jumpa Kalian Lagi Ucap Keisha Langsung Memeluk Ibunya Mereka Langsung Pulang Ke rumah Masing-masing Yang Terdapat Di Kabupaten Motong Tidak Jadi Melanjutkan Kuliah Seperti Niat Mereka Awal Pergi Kepalu Untuk Masuk Kuliah Mereka Berempat Ketinggalan Beberapa Semester Karena Menghilang Selama Satu Tahun Namanya Mereka Akan Masuk Kuliah Kembali Setelah Mereka Pulih Nanti Mungkin Butuh Waktu Dua Minggu Kalian Menghilang Mereka Pulang Ke rumah Masing-masing Untuk Mengadakan Syukuran Kalau Anak-anak Mereka Telah Kembali Satu Hari Berlalu Kehidupan Mereka Kembali Normal Meskipun Banyak Pertanyaan Dari Warga Tentang Bagaimana Mereka Bisa Masuk Alam Gaib Wontira Beragam Faiz Banu Dan Firda Menceritakan Semuanya Mereka Hanya Menceritakan Bagaimana Mereka Melihat Alam Wontira Seperti Istana Semua Terbuat Dari Emas Mereka Disambut Baik Diberi Makan Enak Dan Diperlakukan Bak Raja Dan Ratu Bangsa Wontira Menghabus Ingatan Mereka Dimana Mereka Melihat Makhluk Aneh Di Alam Sana Hanya Keisha Yang Terus Merenung Mengurung Diri Di Kamar Tidak Ingin Bertemu Dengan Siapapun Terus Mengingat Ucapan Pangeran Wontira Keisha Memeluk Rat Bingkai Foto Itu Angin Berembus Kencang Sampai Gordon Kamar Keisha Berterbangan Jendela Kamar Terbuka Dan Ada Sinar Masuk Melewati Jendela Itu Sehingga Keisha Menyipitkan Matanya Karena Saking Bersinarnya Setelah Angin Kencang Menghilang Ia Melihat Sosok Pangeran Mentira Berdiri Didekat Jendela Kamarnya Bicaralah Dengan Orang Tuamu Bulan Depan Saya Akan Kembali Untuk Menjemput Tidak Saya Tidak Mau Pergi Keisha Ada Apa Tanya Sang Ibu Sambil Mengetuk Pintu Kamar Putrinya Bu Keisha Langsung Membuka Pintu Dan Memeluk Ibunya Sambil Menunjuk Ke Pangeran Itu Berdiri Suruh Dia Pergi Ucap Keisha Menunjuk Ke Jendela Siapa Dimana Tidak Ada Siapa Kamu Hanya Bermimpi Karena Tidur Sore Ucap Ibu Rasti Yang Tidak Melihat Siapapun Berdiri Didekat Jendela Namun Saat Keisha Menoleh Pangeran Itu Masih Berdiri Didekat Jendela Hanya Kau Yang Dapat Melihat Dan Mendengarkanku Keisha Ucap Pangeran Mentira Oke Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Klik Tombol Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh